Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ana Fajiratul Laili disini saya akan melakukan simulasi atau praktek mengajar untuk anak usia dini kelas A umur 4-5 tahun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek mengajar 1 yang diampu oleh Bapak Danang Prasetyo MPD mari kita simak videonya Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita akan belajar tentang tema pekerjaan subtemanya yaitu profesi sub-subtemanya yaitu petani nah kalian tau kan petani itu bekerja di mana sih? di tanah di tanah di tanah itu namanya ladang jadi petani itu bekerja di ladang atau bisa kita sebut sawah nah peralatan apa saja sih yang dibawa oleh petani? campur betul baik topi topi petani nah betul betul semuanya jadi salah satu yang dibawa oleh petani itu seperti campur campur makanan nah sekarang bunda punya gambar ibunya nah ini gambar apa sih ada yang tau ini gambar api api awal lu jarang lu air nah betul semuanya tapi ini petani yang sedang membajak sawah buah api apa bu? biar tanahnya sumbur ketika petani menanap jagung atau enggak pagi Nah sekarang Bunda punya lagu Bunda contohkan dulu nanti kalian mengikuti Nenek moyang ku seorang petani punya jenggot panjang yang bertali-tali pergi ke sawah menanam ubi sampai di sawah bertemu sapi mu itu ya ya kita berdiri Ayo kita mulai 123 Nenek moyang ku seorang petani punya jenggot panjang yang bertali-tali pergi ke sawah menanam ubi sampai di sawah bertemu sapi mu Nah sekarang Bunda punya tiga kegiatan yang pertama yaitu menghitung jumlah gambar capi petani Nah di sini kan ada gambar kalian menghitung berapa jumlah capi petani 1234567 Jadi kalian menulis angka 7 di kolom ini paham-paham kegiatannya itu di sebelah sana yang kedua yaitu menempel huruf dari kata petani pada kain planet Nah di sini kan ada huruf nih kalian menempel huruf menjadi kata petani apa sih huruf dan apa sih hurufnya yaitu seperti ini kegiatannya ada di sebelah sana yang ketiga yaitu kegiatannya ada di sebelah sana yang ketiga yaitu Hai 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 lalu kalian lipat seperti ini ambil pojok-pojok Hai dan lebihnya itu kalian lipat seperti ini Hai nah jadi capi petani ya Hai nah kegiatannya ada di sebelah sana nah aturan permainannya itu kalian memilih salah satu kegiatan yang kalian minati nanti setelah kalian melakukan kegiatan yang pertama kalian kan sudah selesai kalian boleh berpindah kegiatan selanjutnya asalkan di kegiatan 2 3 itu masih full kalian menunggu di kegiatan pengaman yaitu melakukan kegiatan parser apakah kalian sudah paham Ayo kalian memilih kegiatan mana yang kalian minati ayo dua tiga empat 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 Udah, aku sudah, Udah Nah kalian menunggu di kegiatan pengaman buduh Soalnya di penuhnya-penuhnya ada yang belum selesai Saya, Udah Nah kamu tindak ke sini Kamu sudah, Udah Saya, Udah Sudah Ya sudah, sudah Sampai jumpa Ayo beres-beres, kan sudah kegiatannya dilakukan ya Kalian kan sudah melakukan kegiatan tadi Bagaimana perasaannya? Kegiatan Nah, ada yang ingin bercerita bagaimana kegiatannya Dan memperlihatkan hasil karyanya Pebri Pebri, ayo ke depan Baik, Udah Ceritakan ya dan tunjukkan hasil karyanya Nah, teman-teman tadi itu saya menempet buruk menjadi karyanya Dan hasilnya itu seperti ini karyanya Yeay, ya silakan duduk Nah, kan kalian sudah belajar tadi tentang petani Yaitu petani pergi ke? Pasar 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 Terangkat tadi di bawah peralatan ini apa saja? Carut 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 Ya, betul Betul sekali Nah, sekarang kan waktunya istirahat Jadi, kalian yang ingin makan Silakan makan Jangan lupa cuci tangan Ya Jangan bermain Jangan berkekat Dan hati-hati Nanti takut jatuh ya Jangan lupa cuci tangan Jangan lupa cuci tangan Ya, betul Doa sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma beriklanati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Lillazi At'amana Washaqona Wadiya Alana Minal Musil Amin selamat menikmati sekarang kita mulai belajar lagi bunda punya cerita judulnya itu petani yang baik hati pada suatu ketika ada seorang petani yang pergi ke sawah petani itu sangat baik hati dan murah hatinya nah, petani bertemu dengan seekor burung pipit yang terluka dan patah ke hatinya nah pak tani itu sangat kasihan dan membawa burung pipit itu ke rumahnya yang sederhana dan pak tani itu merawat, mengobati hingga burung pipit itu bisa terbang seperti semula nah, pada suatu ketika ketika burung pipit itu sudah bisa terbang pak tani pergi ke sawah untuk mengairi dan mencabut rumput-rumput yang ada di sawah dan ada seekor burung pipit terbang di atas sawah pak tani nah, burung pipit itu menjatuhkan tiga biji semangka pak tani sangat senang sekali dan keesokannya pak tani menanam biji semangka itu hingga akhirnya tumbuh besar dan berbuang pak tani mengambil buah semangka tersebut dan dibelak yang menakitkan semangka itu bukan berisikan semangka seperti biasanya tetapi berisikan emas dan perak pak tani sangat kaget sekali tetapi bercampur senang dan pak tani penasaran hingga membelak semangka yang kedua dan semangka yang kedua berisikan bahan-bahan bangunan pak tani semakin senang dan pak tani membelak semangka yang terakhir dan berisi tukang-tukang yang siap membangun istana untuk pak tani beberapa bulan kemudian pak tani menjadi orang yang sangat kaya raya dan tetapi pak tani tetap menjadi orang yang sangat baik hati dan dermawan pak tani memberikan harta-hartanya kepada orang yang membutuhkan dan menolong orang yang butuh pertolongan nah seperti itu ceritanya nah kesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut kita harus saling menolong satu sama lain tanpa memandang orangnya ataupun mahluk hidup apa dan juga kita harus berbaik hati kepada orang kalau perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada kita sudah paham anak-anak? paham nah dari kegiatan tadi tentang petani kalian kan sudah tahu petani pergi ke ladang barang papa yang sudah dibawa petani ketika pergi ke ladang nah dari kegiatan itu apa yang paling kalian sukai? membuat yang suka membaca capi kenapa kalian suka membaca capi? karena bentuknya itu mudah dan yang menyusun kata kenapa menyukai? ada kelekatnya? mudah 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 nah perang kegiatan hari ini sudah selesai kan? pembelajaran hari ini nah besok kalian membawa sayur hijau ya bun nah dan kegiatan hari ini sudah selesai mari kita membaca hamdallah bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati nah itulah tadi video simulasi atau praktek mengajar anak usia dini kelas A umur 4 sampai 5 tahun kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati